Hai guys, disini ada Lemes, yang mana merupakan nama kita berdua, yaitu Leo Melin Santoso. Perkenalkan, gue Melin. Dan gue Leo. Kita ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2018, yang mana dalam podcast Lemes ini tidak hanya kita berdua, melainkan ada beberapa teman kita yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang akan mengisi podcast di episode selanjutnya. Pada episode kali ini, kita berdua ingin mengajak kalian semua memahami mengenai hakim secara garis besar, kayak apa itu hakim, persyaratan jadi hakim, dan lain-lain. Di episode ini, kita membawa podcast dengan tampilan yang berbeda karena kondisi pandemi saat ini. Jadi gue dan teman-teman lainnya mengharapkan semua pendengar podcast agar jangan lupa jaga jarak, dan selalu jaga kesehatan ya. Benar banget. Walaupun nama podcast kita lemas, tapi untuk teman-teman semua jangan pada lemas, harus semangat. Walaupun juga pandemi seperti ini, kita itu tetap harus beraktifitas dan dapat menghasilkan banyak karya. Nah, pada podcast kita kali ini, kita akan membahas mengenai hukum. Kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara hukum yang dimana segala sesuatunya harus berlandaskan dengan hukum. Baik dalam hubungan antar lembaga negara dengan satu dan lainnya, pemerintahan dengan rakyat, dan rakyat dengan rakyatnya. Tegaknya hukum dan juga bentuk keadilan dalam penghormatan terhadap nilai kemanusiaan menjadi prasyarat dari sebuah tegaknya martabat dan integritas negara. Nilai dalam suatu negara hukum juga diperlukannya adanya sistem peradilan. Yang mana sistem peradilan sendiri itu adalah suatu proses yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Nah, ini berbicara mengenai sistem peradilan, Mel. Yang jalanin sistem peradilan sendiri adalah pengadilan. Nah, dalam sebuah pengadilan itu terdapat hakim yang tugasnya untuk menentukan putusan, Mel. Tadi kan lo mention tentang hakim nih. Gue mau kasih tahu sedikit ya. Hakim itu berada di dalam peranan penting dalam sistem peradilan. Dan juga putusan hakim itu harus berlandaskan terhadap kesejahteraan dan kepentingan terbaik untuk masyarakat. Nah, putusan itu juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti. Serta sifatnya itu konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis, Le. Berarti pengadilan itu nggak bisa dipisahkan dari hakim ya, Mel. Bener banget. Ya, berarti gue bisa bilang dong hakim itu sebagai jantungnya pengadilan gitu nggak sih? Iya. Karena ya menurut gue dia itu memiliki tanggung jawab yang besar. Dimana dia harus memastikan pelaksanaan pengadilan berjalan dengan baik, Mel. Nah, kalau menurut lo hakim itu apa sih? Kan dari tadi lo bahas hakim, mula nih. Nih, gue jelasin dikit ya. Hakim itu merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Nah, gue itu sempat baca jurnal atau buku gitu tentang hakim dan peradilan di Indonesia. Yang mana dalam jurnal tersebut itu atau buku ya itu ya. Ya, ngejelasin bahwa hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lo pernah nggak sih baca buku atau jurnal gitu yang terkait tentang hakim? Pernah, Mel. Nih, gue ada analogi simpelnya mengenai hakim dari jurnal yang baru gue baca. Jadi itu kita ibaratkan pengadilan sebagai pabrik yang memproduksi keadilan. Nah, hakim itu merupakan tokohnya. Hakim yang merupakan mesin pemikir sekaligus yang menghasilkan adonan kue yang dibungkus dalam suatu putusan. Berarti adonannya harus tepat dong, mengandung kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dan keputusannya juga, keputusan dalam putusan sendiri tuh dapat menentukan hasil seseorang, Mel. Makanya nggak salah kalau hakim sering disebut sebagai wakil Tuhan di bumi, Mel. Oh iya, Mel, berbicara mengenai hakim. Kekuasaan kehakiman itu hanya dipegang oleh EMA, Mel. Dan EMA dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi, itu bersama badan-badan peradilan yang lain berada di bawah Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang gue mau nanya, Mel. Berdasarkan apa sih proses pengangkatan seorang hakim yang berpedoman pada undang-undang atau gimana sih, Mel? Yang gue baca ya, untuk proses pengangkatan hakim agung. Yang gue baca itu berpedoman pada UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lalu diubah lagi oleh UU nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang sebelumnya. Terus terakhir kali itu diubah oleh UU nomor 3 tahun 2019 tentang perubahan atas kedua undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dan juga berpedoman pada peraturan Komisi Yudisial nomor 2 tahun 2016 tentang seleksi calon hakim agung. Nah, sebelumnya kan gue udah jelasin nih tentang pedoman pengangkatan hakim agung. Gue mau tanya, lo tau nggak sih hakim agung itu diangkat oleh siapa aja? Bentar deh, Mel. Gue mau ngecek. Berarti itu berpedoman sama undang-undang ya? Iya, benar. Nah, kalau jawab pertanyaan lo, tadi gue baru baca sih mengenai hakim agung. Jadi itu hakim agung diangkat oleh presiden selaku kepala negara ini prosesnya. Pertama, Kayi ngusulin nama calon ke kepala DPR. Dan calon hakim agung yang setuju DPR, kemudian diangkat oleh presiden Mel. Nah, berbicara mengenai hakim, lo tau nggak mengenai calon hakim agung yang diusulkan itu dapat berasal dari apa aja? Nih, gue jelasin nih, Le. Ada dua, yang mana calon hakim agung itu dapat berasal dari hakim karir dan hakim non-karir. Untuk yang pertama, hakim karir itu calon hakim agung yang berasal dari dalam lingkungan badan peradilan, Le. Di bawahnya mahkamah agung. Sedangkan untuk hakim non-karir, itu adalah calon hakim agung yang dalam pencalonannya berasal dari luar lingkungan badan peradilan. Nah, ini kan kita ngebahas tentang hakim karir, non-karir gitu kan, Le. Kira-kira ada fakta menarik nggak sih? Lu punya fakta menarik apa gitu? Ada Mel, nih. Jadi itu istilah hakim karir dan non-karir hanya dikenal selama proses pecalonan hakim agung. Nah, kalau udah diangkat jadi hakim agung, nggak ada lagi tuh perbedaan kedudukan antara hakim agung non-karir dan hakim agung karir. Hmm, gitu. Berarti kalau kita kan membahas mengenai fakta menarik sebelumnya tentang hakim ya, Le. Ada juga prasyaratan untuk calon hakim karir dan non-karir, Le. Nih, gue jelasin dulu tujuh syarat hakim karir ya. Nah, untuk syarat pertama, itu harus warga Indonesia. Lalu syarat keduanya, bertakwa pada Tuhan yang maya isa. Syarat ketiganya itu berijasa magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lainnya yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Lalu berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Syarat keenamnya itu berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim dan paling tidak 3 tahun menjadi hakim tinggi. Dan syarat terakhirnya, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim. Nah, itu tadi kan gue ngejelasin tentang tujuh prasyaratan untuk menjadi calon hakim karir. Gue mau tanya, ada prasyaratan untuk menjadi calon hakim non-karir nggak sih, Le? Anda loh, Mel. Masa kagak ada. Apa aja tuh? Terus, persyaratan menjadi hakim non-karir tuh mirip-mirip dengan hakim karir. Dimana mereka haruslah warga negara Indonesia. Terus, harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Usia sekurang-kurangnya 45 tahun. Mereka juga harus mabuk secara rohani dan jasmani menjalankan tugas. Terus, mereka haruslah beri jasa dokter dan magister di bidang hukum. Nah, yang membedakan dengan persyaratan hakim karir tuh, mereka cukup berpengalaman dalam bidang hukum. Paling sedikit 20 tahun. Nggak harus jadi hakim tinggi dulu, Mel. Terus, mereka juga tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana, Mel. Berarti perbedaan dari persyaratan hakim karir dan non-karir itu nggak begitu signifikan ya, Le? Kalau gue paham ini ya. Ada perbedaan dari persyaratan dari calon hakim karir dan non-karir yang mana pada hakim non-karir itu tidak harus menjadi hakim tinggi terlebih dahulu. Nah, dan juga adanya perbedaan yang mana dalam persyaratan hakim karir tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim. Sedangkan untuk hakim non-karir tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Bener nggak sih, Le? Bener, Mel. Nah, jadi yang barusan kita jelaskan berdua ini merupakan pengertian dari hakim dan juga beberapa persyaratan dan perbedaan dari calon hakim karir dan non-karir. Harapannya untuk teman-teman yang berminat menjadi seorang hakim agung dapat menambah wawasannya. Semoga informasi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin. Amin. Dan pembahasan ini ya teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan podcast mengenai hakim agung ini. Ya, karena kita juga masih belajar. Semoga pembahasan dalam podcast ini menambah wawasan teman-teman. Oh iya, jangan lupa gue dengerin podcast episode selanjutnya ya teman-teman karena pembahasan minggu depan nggak kalah serunya. Minggu depan tuh bakal ada pembahasan cara menjadi hakim agung dan mekanisme seleksi di calon hakim agung. Jangan lemes walaupun nama podcastnya lemes. Tetap semangat semuanya. Tetap semangat. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.